hai oke jumpa lagi dengan saya kali ini mendapatkan terlebih sedikit ada setatnya di sini lampu kontrolnya sudah setat mati hidup lagi teman-teman hai 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 ya protek lagi sepikinya digitek ini untuk modelnya Oke langsung kita buka saja Oke setelah dibuka mesinnya seperti ini teman meruyuk itu tiba-tiba ada lustreo nya mantep Bapaknya Iya kita cari-cari dulu apakah dari vertikal atau itu yang lain Oke kita bersihkan dulu pakai kompresor biar tidak nah ini kalau dari sebelah belakang untuk mesinnya seperti ini kemudian untuk vestikal IC nya tidak memakai D78041 ini oke jadi kita tidak agak C402 yang harus diganti elko nya itu tapi kita amat-amati coba setelah saya periksa di sini ada elko yang agak beda dan anget teman elko nya akan saya coba gantikan elko ini sudah Sudah aku ganti tapi belum mau juga oke setelah saya ukrak-ukrak aku dapatkan transistor horizontal nya panas banget sangat panas saya curiga di playback cuman dia belum tentu nanti saya kasih tahu lagi jadi playback nya memakai berapa ini nah ini teman FCM teman ya pakai FCM 14 B teman ya FCM 14 B 0 1 4 N ya betul oke saya akan cari lagi cari tahu lagi karena tegangan drop di sini tegangan di B plus nya drop bila di start setelah saya cut tegangannya dia naik di standby naik oke akan saya start berapa polka di sini ini ini sudah saya setat dan kita ukur nah tegangannya bisa di 100 volt ya sekitar 110 ini tidak masuk ke playback teman untuk transistor horizontal nya saya lepas dulu dia memakai ST1803 DHI anda kalau mati enggak usah cari ini ganti aja dengan D2499 oke di sini saya lepas dulu oke setelah saya lepas di sini kita pasangkan untuk kolektor di sini teman kemudian kita lihat di sana bila tak on ternyata tegangannya masih oke ya masih di 110 an transistornya sempat mati nih yang tadinya enggak mati sekarang mati karena tadi panas banget tidak mau start akan saya coba saya gantikan dulu anda bisa gantikan dengan D2499 atau saya akan mencoba menggantikan dengan D1649 oke setelah saya gantikan tegangan drop seperti tadi dan karena tadi sering tak stat akhirnya transistornya mati karena ini satu statan sudah panas akan saya coba lepaskan lelitan defleksinya akan saya lepaskan dulu setelah saya lepaskan defleksinya juga tegangan drop bila disetat tegangan drop jadi dari 110 menurun jadi 80 pol saya sebelum mencari ke yang lain sepertinya di playback saya curiga di playback oke sudah saya ganti playback masih panas ini untuk transistor transistornya sampai pasang disini ini transistornya ada 3 mati semua saya dapat disini teman ada diuda disini diudanya diuda 805 diudanya mati sudah tak ukur akan saya gantikan diuda disitu oke setelah ganti diuda akan saya coba teman kita colok listrik dan kita ukur tegangan di diuda disini teman kita ukur tegangannya disana kita lihat ya terbaca 25 disini kan 25 ini nah oke sudah setat dan transistornya tidak panas kita lihat di monitor teman oke nah disana gambarnya sudah sinarnya oke teman tinggal mencoba antena jadi saya sudah berbagai macam cara sudah ganti playback gak tahunya diudahnya juga mati dan horizontal juga mati oke sekarang sudah oke tinggal pasangkan antena kita coba oke sudah pasangkan antena dan kita lihat gambarnya sudah oke sekarang nah ini gambarnya oke kembali ya jadi banyak yang saya ganti jadi termasuk helco disini saya ganti kalau untuk dioda yang untuk disini tidak masalah helco disini tadi sudah tak ganti juga berkat menggantikan playback dan dioda disini terlebih pun sudah oke kembali oke sahabat kau siju demikian tadi step by step walah sampai suwi ganti 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 dioda diodanya sudah ganti ganti playback juga dan sekarang sudah oke terima kasih sahabat kau siju yang jelas kalau anda mengikuti mungkin dari awal cukup lumayan perjuangannya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat